Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue kembali dengan kasus yang menarik karena kalau tidak menarik jelas saya tidak bawa gitu kan, sia-sia gitu saya bawa nah tapi kali ini gue akan meneruskan perjalanan kasus mafia karena masih banyak yang minta gue untuk melanjutkan sejarah mafia dan ini adalah sebuah kasus yang menjadi tonggak sejarah mafia dan bisa dibilang kematian dari beliau ini yang namanya Joe Maseria itu adalah sebuah tonggak sejarah dimana akhirnya mafia itu bisa bergerak ke golden eranya karena di masa Joe Maseria inilah mafia itu masih menggunakan yang namanya violence, kekerasan dan kegilaan dan kebrutalan dan perang-perangnya itu dari masa Joe Maseria dan yang menarik di Joe Maseria ya bukan hanya itu tapi kematian dari Joe Maseria itu menciptakan atau menghasilkan sebuah foto yang begitu ikonik di masa-masa kematian para legenda-legenda mafia ini dan kematiannya adalah salah satu foto terbaik yang pernah gue liat di sejarah permafiaan karena lo bisa liat bahwa di fotonya tersebut itu bener-bener gokil banget itu kayak foto di setting men lo jadi mungkin bisa liat nanti kalau misalnya gue bisa masukin fotonya gue masukin tapi kalau memang tidak bisa itu lo bisa cek klik aja atau ketik aja nama Joe Maseria itu nanti keluar langsung fotonya dan kita bisa liat nanti ada pengkhianat-pengkhianatan di tubuh mafia di area Joe Maseria dan itu hanya ada di kisah Joe Maseria yang akan gue bawa kali ini nah sebelum kita mulai gue pengen kasih ke kalian sebuah aplikasi menarik menurut gue yang sangat berfungsi di masa-masa sekarang yaitu namanya adalah Get Contact di aplikasi ini lo bisa ngecek nama lo tuh siapa kalau dicek-cek sama orang gitu kan nah kemarin kan Adi Omara kalau lo nonton videonya yang terakhir itu kan dia ngecek nomor gue nah sekarang gue pengen ngecek nomor dia ini nomornya udah gue copy udah tinggal gue cek aja sebenernya nah ini kita cek namanya siapa? ini ada tujuh ada teksnya nih jadi lo bisa liat bahwa oh ini ya gini doang namanya standar-standar aja gitu ya gak ada tuh orang-orang yang tidak bener gitu kan Adi Omara TK gue juga gak tau Kak Nat-Nat gitu kenapa ya? gitu ya tapi ya itulah dia tapi memang ini kan adalah fungsi elementernya lo bisa ngecek nama lo sendiri sebenernya nomor lo sendiri ini gue udah cek nomor gue sendiri jadi caranya gampang banget lo tinggal ketik aja nomornya di atas gitu ya ini gue ketik nomor gue sendiri nah ini lo langsung bisa liat langsung bisa kita liat teksnya disini semuanya sih soal urusan Aldo baru Aldo TLM gitu ya The Lazy Monday Aldo ini semua nama channel gue tidak ada detektifnya sama sekali ya ini TLM sebuah ya karena memang gue lebih dikenal di TLM sih kalau lo urusan kontak dan bisnis kayaknya jadi ada bisnis Rivaldo TLM gitu ya WFH Aldo 9 gue gak tau nih ujung-ujungnya WFH Aldo 9 tuh apaan gitu kan ada Mas Aldo gitu ya nah itu dia tapi memang fungsi intermediatenya menurut gue adalah justru untuk melacak nomor-nomor yang mungkin nipu lo nomor-nomor yang mungkin nelfon dan SMS lo soal misalnya lo punya anak terus katanya anak lo tuh jatoh gitu di rumah sakit lalu minta bayaran atau misalnya ada orang-orang yang anak lo tiba-tiba katanya kena kasus narkoba terus lo harus bayar sejumlah uang nah itu sebenernya justru aplikasi ini menurut gue cocoknya untuk digunakan seperti itu untuk ngecek nomor-nomor dari penipu gitu nama aslinya siapa pasti kan ada orang-orang yang nyimpen gitu ya ini nomor penipu apa segala macam jadi lo bisa ngedetect itu dan itu akan lebih berfungsi menurut gue jadi kalau misalnya ngecek nama lo sendiri kayaknya memang untuk lucu-lucuan aja menurut gue untuk temen-temen tapi selain itu juga memang ada fitur yang namanya spam juga spam protection dimana saat lo pake spam protection ini lo akan terhindar dari nomor-nomor yang misalnya tendensinya memang adalah telemarketer yang memang seringkali mengganggu gue sih dalam aktivitas gue jadi gue gunain ini untuk bisa menghindari nomor-nomor telepon tersebut yang memang biasanya nelfon di jam-jam produktif kita diantara office hours 9 sampai jam 5 sore jadi ini sangat dibutuhkan untuk masa-masa seperti ini karena masih banyak orang-orang yang nelfon-nelfon kita mau nipu juga dan pastinya nawarin-nawarin kita asuransi nawarin kita kartu kredit nawarin kita DP apartemen KPR gitu pinjaman tanpa bunga pinjaman aplikasi ilegal gitu ya dan ini sangat bermanfaat menurut gue karena dia bisa ngedetect telemarketer dan memang nomor-nomor yang sudah dianalisa menjadi nomor-nomor yang spammy banget gitu nah kalau kalian mau coba aplikasi ini dan menurut gue ini berguna sekali untuk kalian untuk kalian khususnya yang memang punya temen banyak juga gitu ya dan memang pengen ngecek-ngecek nomor kalian tuh sebenernya disimpan sama temen-temen kalian atau orang-orang tuh apa gitu kalian bisa langsung cek dan download ini ada di iPhone ada di Android juga ada kalian bisa cek langsung di kedua store-nya karena ini aplikasinya legal gitu dan itu semua gue kasih linknya di deskripsi di bawah kalau kalian memang langsung mau direct ke download linknya oke so mari kita mulai kasusnya sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe dulu supaya kalian gak ketinggal update dari sini dan nyalakan loncengnya juga dan pastikan juga follow gue di atrivaliosantosa gue di twitter, di instagram kalian bisa dim-dimkan gue kasus yang menarik so mari kita mulai kasus mafia tergokil, terikonik yaitu adalah Joe Maseria dan kita mulai kasusnya sebelum itu kita mulai intronya dulu guys Giuseppe Joe the Boss Maseria itu biasa dipanggilnya tuh Joe Maseria dia tuh orang yang lahir pada tanggal 17 Januari 1886 di Manvi Providence of Agrigento Sicily, Italia sebuah daerah yang memang terkenal sekali dengan berbagai hal soal kejahatan pada masanya nah dari kecil memang dia sendiri tuh udah hobi ya yang namanya ngelakuin kejahatan, kriminal dan memang join keberapa kriminal, aktiviti, dan geng disana dan memang kriminalnya bukan asal main-main kayak nyopet orang gitu tidak, tapi kelakuan dia sebagai bentuk kriminalnya tuh udah sampai ke tahap membunuh orang gitu dan itu semua memang menjadi hal yang cukup lumrah dan biasa di lingkungan tempat dia tinggal jadi memang kalau misalnya ada sebuah statement dimana lingkungan atau environment itu mempengaruhi sekali tingkah laku kita khususnya anak-anak muda memang mencari jati diri itu bener adanya dan itu terjadi pada Joe Messeria dan beberapa kawanan-kawanan yang akhirnya jadi gangster besar di New York atau di Amerika nah karena kasus pembunuhan tersebut lah dia akhirnya kabur dari hukuman dan dia mencoba mencari peruntungan baru di Amerika Serikat mengikuti banyaknya orang Italia yang pada saat itu akhirnya bermigrasi ke Amerika Serikat untuk memulai bisnis mereka atau mencari rejeki disana tepatnya Joe Messeria ini tuh ke New York salah satu tempat yang besar juga untuk para gangster Itali pada masanya nanti nah sampai di Amerika Joe itu langsung masuk ke geng-geng Italia undercover atau bisa bukan undercover tapi underground yang memang tidak terlihat gitu karena masih belum terlalu besar gengnya dan memang akhirnya meneruskan bakatnya sebagai pelaku kriminal disana nah setelah sesaat-setelah itu akhirnya dia bergabung lah kepada Morello Crime Family yang beroperasi di sekitar Harlem dan Little Italy yang memang Little Italy sendiri bisa dari namanya udah ketahuan ini tuh kayak Chinatown cuma versi orang-orang Itali jadi dalamnya banyak restoran Itali, banyak orang-orang Itali banyak kultur-kultur Itali dan memang Little Italy ini tersebar di beberapa kota dan pada saat itu si Joe Messeria ini memang join ke Little Italy yang ada di New York dan memang Little Italy sendiri sekarang sudah menjadi seperti kayak cagar budaya dan icon juga sih di negara Amerika Serikat karena banyak orang Itali yang ada disana nah pada saat awal saat dia berjoin atau bergabung di Morello Crime Family itu dia tuh ditugaskan untuk menjaga seluruh operasi dari Morello Crime Family dan dipersilakan untuk melakukan kekerasan bahkan memang sampai membunuh orang-orang ya memang sekiranya itu akan mengganggu jalannya operasi dari Morello Crime Family dan tugasnya ini secara menakjubkan dilakukan dengan sangat baik karena memang sudah bakat sekali dan memang akhirnya ngebuat si Joe Messeria ini naik cepat pangkat gitu di keluarga Morello nah dia itu terus bertahan bersama Morello Family sampai pada tahun 1916 Nick Morello ini dijebak oleh kompetitornya yang ngajak meeting perdamaian tapi ternyata memang setelah sampai di tempat yang ditentukan untuk meeting perdamaian tersebut ternyata diseranglah si Nick Morello ini ketua Morello Crime Family ini diserang sama 5 orang dan ditembak-tembak sampai mati yang ngebuat akhirnya perpecahan antar geng ini semakin besar yang bisa jadi satu cerita yang lain sebenernya kalau kita ngomongin si Nick Morello ini yang pasti kalau lu nonton film-film mafia, film-film Itali nah lu bisa bayangkan betapa gilanya saat orang ini ada di tempat meeting lalu ditembak bar-bar aja gitu sama 5 orang yang memang utusan dari keluarga kompetitor nah setelah Nick Morello ini mati ditembak akhirnya Joe Messeria itu merasa dan punya insting bahwa inilah saatnya dia karena ketuanya sudah mati inilah saatnya dia untuk bersinar sendiri dan membuat kelompoknya sendiri atau membuat keluarganya sendiri supaya bisa dapetin duit lebih banyak gitu kan nah tentunya dengan kemampuan natural dia dalam soal kekerasan dan juga sekaligus saran dari advisernya yang bernama Salvatore de Aquila yang adalah mantan anggota dari keluarga Morello juga itu akhirnya Joe Messeria itu dinyatakan menjadi salah satu gangster terbesar yang paling memang ditakuti di wilayah New York jadi memang karena pengalaman dan segala macemnya akhirnya membuat dia jadi besar dan memang dia itu terkenal dengan violence atau kekerasan yang menyelesaikan segala sesuatunya dengan cara kekerasan berbeda dengan mafia-mafia Itali yang memang akhirnya kita kenal belakangan-belakangan ini gitu nah pada tahun 1920 ternyata Messeria dan de Aquila ini karena memang masalah kekuasaan gitu ya tadinya akrab itu sekarang menjadi musuh bebuyutan justru keduanya karena soal ya itu dia ketidakcocokan prinsip, visi misi dan pastinya kekuasaan soal bisnis sampai momennya itu memuncak pada tahun 1922 ya saat Joe Messeria itu keluar dari apartemennya lalu ternyata saat Joe Messeria ini turun dari apartemennya ternyata Joe Messeria itu udah ditunggu sama dua orang penembak yang memang anak buahnya de Aquila tentu tugasnya adalah untuk membunuh Joe Messeria untuk menyelesaikan konflik dan si de Aquila bisa mengambil tahta dari kekuasaan Joe Messeria di New York nah tapi ternyata setelah penembak ini menembakkan belasan peluru segala macem ternyata memang Joe Messeria itu masih sempat lari ke sebuah toko dan ngumpet disana tapi karena sudah belasan peluru tertembak juga dan dua orang juga mereka itu pede bahwa si Joe Messeria ini harusnya sudah mati jadi karena kedua penembak ini pede banget gitu bahwa Joe Messeria itu sudah mati akhirnya mereka itu tidak ngecek lagi tubuhnya Joe Messeria melainkan mereka itu langsung cabut dan pergi karena percaya bahwa gak mungkin Joe Messeria itu bisa selamat dari tembakan yang sebanyak itu tapi memang ternyata Joe ini secara ajaib masih hidup dan saat ditemui sama polisi itu hanya topi Joe-nya topi mafia-nya itu yang kena peluru dan semenjak itu juga dia itu dijulukin orang yang bisa menghindari peluru atau bahasa kerennya itu a man who can dodge a bullet karena memang sangi hokinya ya dan kisahnya memang terdengar ke seluruh gangster dan nama Joe itu bisa dibilang semakin menakutkan selepas incident ini karena memang orangnya violence banget setelah diserang pastinya dia akan melakukan serangan balik dan tentunya ini menjadi sebuah ketakutan bagi De Aquila karena memang pastinya Joe Messeria itu akan berusaha untuk membunuh De Aquila karena memang sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadap dia tapi ternyata memang proses balas sendam Joe Messeria ini ke De Aquila itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena De Aquila itu dijaga ketat dan memang cukup noban dan tinggal-tinggalnya jadi pindah-pindah gitu jadi tidak bisa terlalu terdeteksi tempat tinggalnya De Aquila atau rutinitasnya itu kemana aja sampai akhirnya setelah proses panjang sekali penelitian panjang dan research dan observasi dimana De Aquila ini akhirnya pada tahun 1928 De Aquila itu berhasil dibunuh oleh suruhan Joe saat De Aquila ini baru keluar dari klinik dokter langganannya si De Aquila dan selama 2 tahun setelah kematian De Aquila ini Joe itu menjalankan bisnisnya dengan lancar karena tidak ada lagi ancaman bagi pribadinya dan tidak ada lagi kompetitor dan dia bisa hidup tenang karena tidak ada lagi yang mencoba membunuh dia gitu kan nah sampai memang pada tahun 1930 sebuah kelompok geng lain dari Sicily Italia itu juga akhirnya menyuruh anak buahnya bernama Salvatore Maranzano ini adalah nama yang memang sering gue bawa dalam setiap kisah mafia gue ya untuk memang akhirnya orang ini disuruh untuk ke New York dan membunuh Joe Messeria untuk mengambil wilayahnya si Joe Messeria karena sama-sama dari Sicily ya dan kedatangan dan tantangan baru inilah yang akhirnya memecah sebuah perang antara geng Italia yang asalnya itu memang sama-sama dari Sicily ya makanya namanya bernama Castellamerasi War atau sebuah Castellamerasi itu sebuah tempat dimana menjadi tempat kayak compound para gangster aja gitu di Itali dari Sicily tepatnya dan itu dijadikan lah namanya Castellamerasi War alias perang yang memang luar biasa besar alias kayak Civil War para geng-geng Italia di New York perang besar ini memang juga dipicu bukan hanya karena kekuasaan gitu ya tapi memang karena Maranzano dan pemimpinnya itu yang adalah orang-orang lama dari Sicily ini tidak setuju dengan metode Joe Messeria dalam menjalankan bisnisnya yang dimana Joe Messeria itu sangat terbuka sekali untuk bekerja sama dengan orang-orang non-Italia sedangkan bagi Maranzano dan pemimpinnya bisnis geng Italia itu harus memang diisi sama orang-orang yang asli Italia maka dari itu perangnya itu betul-betul besar karena urusan perang yang namanya idealisme dan tentunya New York itu jadi luar biasa menjadi medan perang dan menimbulkan banyaknya mayat dimana-mana karena hasil dari pertempuran atau perang tersebut nah kondisinya semakin keru ya kondisi perang itu semakin keru saat Lieutenant atau Lieutenant dari Joma Seria yang namanya infamous banget yang adalah Lucky Luciano yang nantinya gue akan bahas di waktu mendatang ya yang punya prinsip bahwa memang perang itu hanya menghambat bisnis para mafia itu sendiri sehingga damai dan pembagian wilayah dan daerah itu adalah jalan terbaik dan jalan yang harus diambil untuk bisa menghasilkan uang dengan sangat-sangat besar dan bisa jadi produktif gitu tidak ada lagi perang gitu dan memang Lucky Luciano sendiri itu adalah figur mafia yang memang cukup terkenal dengan metode penyelesaian masalah itu dengan diskusi dan bukan dengan kekerasan seperti bosnya gitu jadi itulah yang dia lakukan untuk membuat kemudahan bisnisnya dan tentunya kemudahan dia untuk tinggal di Amerika dengan tenang jadi dia tuh bisa dikatakan tidak setuju dengan metode si Joma Seria tapi walaupun Lucky Luciano itu percaya dengan prinsip tersebut dan percaya bahwa hanya prinsip tersebut lah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah di New York tidak dengan bosnya itu Joma Seria yang percaya bahwa hanya boleh ada satu fraksi atau satu keluarga yang tersisa di New York untuk menjalankan bisnis para mafia ini dan memang hanya harus ada satu keluarga doang yang akhirnya selesai dari perang ini jadi memang harus membunuh satu sama lain lah gitu intinya sehingga Joma Seria itu merasa bahwa perang ini perlu untuk terus berlanjut dan tentunya dengan prinsip tersebut banyak sekali mayat-mayat yang semakin bertambah di New York setiap harinya dari para geng Italia ini dan karena Lucky Luciano itu merasa bahwa dia itu mulai gerah dengan kelakuan bosnya si Joma Seria dengan kekerasannya dan meninggalkan banyak mayat-mayat dan teman-teman yang mati bergelimpangan di mana-mana maka Lucky Luciano itu melakukan hal gila ya yang memang terkenal sekali gitu yaitu dia itu mencoba mengkhianati Joma Seria dan pada suatu malam dia itu menelpon Maranzano yang adalah musuh bebuitan Joma Seria untuk yang namanya setuju untuk mengkhianati Joma Seria dan membunuh Joma Seria Lucky Luciano pada saat itu mengatakan bahwa dia itu sangat siap untuk mengkhianati bosnya demi sebuah perdamaian di antara keluarga para mafia Italia ini dan dia rela membuat strategi yang tepat dan sangat luar biasa untuk membunuh bosnya sendiri dan mencapai perdamaian yang tentunya mendapatkan kekuasaan Joma Seria juga tentunya ujung-ujungnya kekuasaan juga gitu dan pada April 15 1931 Mas Seria itu diajak sama Lucky Luciano untuk main kartu dan nongkrong dan ngobrolin bisnis di sebuah cafe di Coney Island sekaligus melakukan yang namanya pertemuan lah sama beberapa kru mafianya mereka tapi ternyata memang pertemuan tersebut memang sudah diatur oleh Lucky Luciano untuk membunuh Joma Seria jadi itu adalah sebuah konfigurasi yang dilakukan sama dia ya sebuah strategi jadi sesaat Joe itu sedang main kartu dan setengahnya Joe itu didudukan untuk tidak menghadap pintu masuk gitu ya jadi menghadap ke belakang itu Lucky Luciano itu setelah bermain sebentar sama si Joma Seria itu minta izin untuk pergi ke kamar mandi nah setelah Lucky Luciano pergi ke kamar mandi itu tiba-tiba terjadi namanya baku tembak dimana ada sekitar beberapa orang itu yang tiba-tiba menembak Joma Seria itu dari belakang dan katanya pelurunya itu kena sampai ke punggung ke leher sampai nembus ke dadanya itu berkali-kali ya dan memang pada saat itu saat diinvestigasi lagi sama polisi memang saat itu katanya si Joma Seria itu lagi main sama 2-3 orang yang justru tidak dikenali dari atau keluarganya geng Joma Seria ini jadi ada sebuah hal yang memang terasa mencurigakan kenapa banyak orang-orang yang tidak dikenal justru disana dan saat Joma Seria ini meninggal pun tidak ada saksi hidup yang mau mengatakan soal kesaksian penembakannya tersebut terjadi sama siapa yang pasti ada orang yang mengatakan bahwa setelah tembak-menembak tersebut ada orang yang masuk dan nembak Joma Seria secara brutal dengan puluhan peluru gitu ya karena kan belasan peluru tidak bisa membunuh Joma Seria jadi kali ini benar-benar dipastin sampai mati ya jadi setelah nembak-nembak itu katanya orang-orang yang nembak itu langsung keluar dan naik mobil yang memang sudah disediakan yang ada di depan jadi langsung kabur dan Lucky Luciano itu keluar dari kamar mandi itu hanya melihat si Joma Seria itu sudah meninggal jadi memang saat polisi mau menginvestigasi lebih lanjut bahwa Lucky Luciano itu ada di belakang pembunuhan ini itu tidak bisa dilakukan karena Lucky Luciano itu punya alibi yang sangat-sangat tepat dimana saat penembakannya terjadi dia itu memang sedang ada di kamar mandi jadi memang sebuah strategi yang sangat-sangat sempurna yang dilakukan sama Lucky Luciano dan kematian Joma Seria ini yang meninggalkan sebuah capture sebuah foto paling legendaris yang ada di dunia permafiaan karena saat Joma Seria ini meninggal itu dia itu fotonya itu ada tangan dia itu sedang memegang kartu as dan kartu asnya pas banget kartu as kartu as kop gitu jadi kartu asnya itu yang bener-bener memang ikonnya kartu as jadi bener-bener ini adalah sebuah foto yang akhirnya menjadi ikonik gue gak tau apakah gue bisa masukin fotonya atau tidak tapi gue berharap kalian bisa search sendiri kalian bisa ketik Joma Seria itu kalau gue gak bisa masukin ya Joma Seria kalian bisa ketik itu nanti akan keluar sebuah foto yang sangat ikonik dan bisa dibilang sangat sinematik gitu kalau ngomongin masalah kasus-kasus kematian seperti mafia ini nah setelah pasca kematian Joma Seria akhirnya Lucky Luciano itu dengan mudah membuat kerjasama akhirnya dan kesepakatan dengan kompetitornya itu adalah Maranzano dan menjadi memang sebuah era baru mafia dimana mafia itu akhirnya dibagi menjadi lima keluarga atau klan dengan struktur komando yang jelas dan membuat perdamaian diantara mereka dan untuk betul-betul mencapai kesepakatan mulai era inilah hanya para orang-orang murni Italia yang hanya boleh bergabung menjadi mafia dan masuk ke dalam tubuh keluarga mafia dan mereka yang bukan orang Italia itu masih punya kesempatan untuk bekerja sama dengan mafia dengan cara menjadi asosiasi seperti cerita-cerita gue sebelumnya yaitu menjadi associate nah lanjut ceritanya Lucky Luciano itu ya namanya juga manusia penghianat gitu ya dari awal merenggut kekuasaan juga dengan cara berhianat tentunya dia ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih banyak lagi dengan cara berhianat juga gitu dimana dia akhirnya mencoba membunuh Maranzano dan percobaannya itu berhasil dimana Lucky Luciano itu memerintahkan asosiasi yang non-Italian jadi gak ada yang kenal mungkin dan itu membunuh Maranzano di kantornya sendiri ditembak tembak brutal juga gitu sama si Lucky Luciano sama asosiatnya dan yes dengan kematian Maranzano ini Lucky Luciano lah secara de facto menjadi penguasa dari bisnis mafia di New York dan jadi boss of the bosses gitu sampai akhir karirnya dan era inilah dimana negosiasi menjadi sebuah metode yang memang lebih sering dipilih untuk proses bisnis mafia yang membawa mafia ke golden era nya di beberapa dekade setelahnya nah itulah dia cerita panjang dan bagaimana sebuah foto ikonik Jomah Seria ini terjadi karena menurut gue ini salah satu foto yang keren banget menurut gue kalau kalian lihat sebenarnya ada banyak foto-foto yang memperlihatkan bagaimana mafia-mafia ini mati dengan cara brutal tapi kematian Jomah Seria dengan foto kartu as di tangan itu menjadi salah satu foto terbaik sebuah sejarah dari perjalanan mafia di Amerika Serikat so kalau misalnya kalian suka dengan kisah ini gue akan lanjutkan lagi dengan Lucky Lociano yang memang belum selesai sebenarnya ceritanya dan kalau kalian suka kalian bisa like, share dan subscribe pastinya dan jangan lupa juga follow gue di atrivalosontosa gue udah di instagram gue udah di twitter kalian bisa DM-DM gue kasus yang menarik dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas so see you on the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it I know it